Seorang ibu bernama Dainem, 66 tahun di Kabupaten Madiun, mengugat anaknya ke pengadilan negeri Kabupaten Madiun. Ia mengugat sang anak bungsu bernama Budi Santoso lantaran dianggap keterlaluan. Budi menjual tanah milik orang tuanya yang menjadi pegangan hidup sehari-hari. Sehari-hari Dainem tinggal bersama anak keduanya, Wuryandari, di desa Dagangan, kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Sedangkan Budi Santoso tinggal bersama sang istri di desa Jatisari, kecamatan GGR, Kabupaten Madiun. Wuryandari mengatakan sejak 2019 hingga 2020, adiknya Budi Santoso seolah tidak lagi mempedulikan kedua orang tuanya. Bahkan ia pernah pergi ke rumah Budi, tetapi tetap tak bisa diajak bertemu. Mulai dari situlah pihaknya mencurigai ada yang aneh dengan kelakuan Budi. Dikutip dari tribun Madiun.com, Jumat 24 Desember 2021, para tetangga mulai menanyakan kepada Wuryandari mengapa sawah yang ada di desa Dagangan dijual. Wuryandari yang mendengarnya langsung kaget dan berusaha mengonfirmasi ke Budi, namun Budi sangat sulit untuk ditemui. Seiring berjalannya waktu, Wuryandari mengetahui sawahnya dijual dengan harga Rp250 juta kepada salah satu kepala desa di kecamatan Dagangan. Yang membuatnya heran, mantaran tanah tersebut bisa dijual dengan mudah tanpa persetujuan pemilik. Terlebih lagi, tanah tersebut sudah disertifikasikan atas nama pembeli. Dainam yang mengetahui tanah warisan turun-temurun dari kakek nenek yang berpindah tangan ke orang lain merasa tidak terima. Dainam langsung mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Wuryandari berharap tanah yang menjadi hak kedua orang tuanya bisa kembali. Sebab tanah tersebut menjadi sumber penghidupan untuk orang tuanya. Sementara itu, kuasa hukum Budi Santoso dan pembeli, Faizal Rikoboy Latif mengatakan, kliennya sudah mendapatkan persetujuan untuk menjual tanah tersebut. Namun, persetujuan itu hanya berbentuk lisan, tidak ada surat tertulis. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, saksikan terus kanal Youtube Tribunews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya.